Kita semua tentunya sudah tidak asing dengan kisah tentang peradaban Atlantis Yang digambarkan sebagai peradaban yang maju dan memiliki teknologi-teknologi yang canggih Oh iya, kami juga sempat bahas guys soal Atlantis ini Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton ya video kami yang ini Oke lanjut Nah, tapi kalian pernah gak sih guys Mendengar satu lagi peradaban yang tidak kalah majunya dengan Atlantis Dan bahkan peradaban ini dikatakan ada terlebih dahulu sebelum Atlantis Kira-kira apa ya? Oke dah, siapkan headset anda dan... Lemuria Lemuria Sebuah peradaban yang dikatakan pernah ada di zaman dahulu Dan bahkan muncul terlebih dahulu sebelum Atlantis Lemuria sendiri digambarkan sebagai peradaban pertama yang maju dan sudah ada sejak lama Dan peradaban ini diperkirakan ada di sekitar samudera India Lululul, deket sama ini sih dong bang Yap, bisa dibilang sih si bangsa Lemuria ini emang tinggal deket dengan negara kita yaitu Indonesia Dan kita bisa melihat gambaran peta ilustrasi dari benua Lemuria ini Atau daratan Lemuria ini Nah, si Lemuria ini dikatakan juga sebagai tempat para humanoid berukuran raksasa Yang sudah tinggal di sana selama ribuan tahun yang lalu Terus juga ada beberapa teori yang bisa dibilang menguatkan bahwa Lemuria ini memang pernah ada Jadi, ayo guys kita bahas Teori ini muncul pada tahun 1850an Oleh seorang ahli burung asal Inggris yang bernama Philip Lutley Sclatter Nah, jadi si Pak Philip ini guys Kerjaannya itu mengamati spesies-spesies yang ada di Madagaskar Waktu dia berusaha 20 tahunan Jadi, bisa dibilang udah lama banget dia mengamati burung itu Terus, pada suatu hari Dia itu menemukan sebuah fosil hewan yang memiliki kecocokan antara daratan Afrika dan India Dan pada akhirnya, dia jadi mulai berteori Hmm, apa mungkin dulu itu ada sebuah daratan yang menjembatani daratan antara India dan benua Afrika ini Karena jika dia meneliti fosil tersebut Si fosil itu memang memiliki kecocokan yang cukup besar Padahal, jika kita mengingat daratan India ke Madagaskar itu jauh banget kan guys Gak mungkin dong Oh, ini semuanya kebetulan Dan pada akhirnya, Pak Philip ini menjadi salah satu orang Yang pertama kali berteori tentang adanya benua Lemuria ini Yaitu sebagai daratan yang menjembatani daerah India dan Afrika Timur Lalu, Pak Philip ini memberikan nama daratan yang hilang ini Lemuria Karena terinspirasi dari hewan khas Madagaskar yang bernama Lemur Yang mana hewan itu, menurut pendapat Pak Philip Sudah berkelana sejak dulu di antara daratan India dan Madagaskar Oke, teori selanjutnya Yang semungkin memperkuat keberadaan daratan Lemuria ini Adalah adanya cerita dari orang-orang Tamyo Itu penduduk asli India Selatan Yang mengatakan bahwa dulunya di bawahnya daratan India itu Emang pernah ada sebuah daratan yang membentang luas hampir sebesar semudera India saat ini Dan mereka menamakan daratan yang hilang itu sebagai Kumari Kandam Dan kisah ini tidak hanya dinyatakan oleh satu atau dua orang aja guys Tapi hampir semua orang-orang Tamil tahu tentang kisah Kumari Kandam ini Dan mereka juga bilang bahwa di sekitar abad kelima belasan Kumari Kandam ini pernah ada dan dipimpin oleh Raja Pandian Terus, mereka juga menyebut bahwa Kumari Kandam ini adalah tempat awal munculnya peradaban Indonesia Yang nantinya menyebar luas ke seluruh dunia Jadi mereka berpendapat bahwa peradaban Indonesia itu muncul di India awalnya Dan menyebut bangsa Tamil sebagai bangsa pertama di dunia dan memiliki bahasa pertama di dunia Nah oke guys, teori selanjutnya Kita berpindah dari pembahas seputar Lemuria tadi ke Pulau Pasca Kalian pastinya udah gak asing sama emoji ini kan? Yap, emoji ini sendiri adalah emoji yang diambil dari patung muai yang ada di Pulau Pasca ini Dan bahkan katanya nih guys, ada hubungannya antara patung muai dengan peradaban Lemuria ini Hmm, tapi kayaknya lebih enak Nah oke, jadi segitu aja dulu nih tentang teori-teori yang menjelaskan Keberadaan sebuah benua yang hilang dan katanya pernah ada di sekitaran semudera India Oke, jadi seperti janji gue tadi, pembahasan tentang benua Lemuria ini belum berakhir Karena di minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi Tentang benua Lemuria ini sekaligus kita bahas tentang si emut batu ini yang ada di Pulau Pasca Nah oke, jadi segitu aja dulu video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai selesai Terus kalau kalian suka video kami Boleh dong diklik tombol like-nya dan subscribe-nya Nah jadi ya, segitu aja dulu dari gue Gue Fadlan, kita lanjut lagi minggu depan Stay tuned Sub indo by broth3rmax